Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Biar lebaran sudah kelewat, namun tidak ada salahnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bagikan 7 buah aplikasi yang bermanfaat di HP Android. Dan siapa tahu ketujuh aplikasi ini sedang dicari dan dibutuhkan oleh kalian semua ya. Silahkan simak video tutorialnya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Sampapuk ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama adalah aplikasi TextFairy. Buat kalian yang ingin menyalin teks tulisan dari kertas atau buku menjadi teks digital, maka kalian tidak perlu repot-repot melakukan pengetikan untuk meng-input teksnya. Kalian hanya perlu melakukan scan tulisan yang akan dikopi. Kemudian klik Start untuk menampilkan teks tulisan dari kertas tersebut menjadi teks digital yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang keduanya adalah CubeCall. Aplikasi CubeCall sangat bermanfaat buat kalian yang ingin merekam semua panggilan suara yang masuk, baik itu dari panggilan WhatsApp ataupun panggilan telepon. Nantinya, setiap ada panggilan WhatsApp dan telepon, baik itu masuk ataupun keluar, aplikasi ini akan secara otomatis merekamnya. Dan untuk melihat hasil serta mendengarkan hasil percakapan suara yang telah dilakukan, kita bisa membuka aplikasi ini dan melihat daftar rekaman yang sudah dilakukan. Lanjut lagi ke aplikasi yang ketiga, yaitu Front and Back Flash Notification. Buat kalian yang mengeluhkan lampu notifikasi yang ada di depan ini menyala sangat kecil dan kurang terang, maka kalian bisa menggunakan lampu flash kamera depan sebagai notifikasi jika ada chat atau panggilan yang masuk. Dan untuk melakukannya, terlebih dahulu kalian harus mendownload aplikasi Front and Back Flash Notification ini. Kemudian lakukan beberapa settingan di dalamnya, dan berikutnya lampu flash kamera depan ini akan menyala setiap ada notifikasi yang masuk ke HP, baik itu dari panggilan, chat, ataupun notifikasi lainnya. Berikutnya adalah aplikasi Photoscan. Mungkin kalian pernah memotret foto hasil cetakan printer untuk dijadikan foto digital menggunakan kamera smartphone. Jika pernah, maka biasanya hasilnya akan kurang bagus dikarenakan pantulan cahaya dari foto tersebut, sehingga hasilnya akan terlihat buram dan gambarnya kurang jelas. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita memotret foto jadul, ada sebuah cara yang menurut saya sangat mudah dan layak untuk dicoba, yaitu dengan menggunakan aplikasi ScanFoto Google. Dengan menggunakan aplikasi ScanFoto ini, dijamin foto jadul kalian yang warnanya sudah pudar, akan kembali terlihat keren dengan warna yang jernih. Aplikasi yang kelima adalah GPS Speedometer. Aplikasi GPS Speedometer sangat berguna untuk mengukur kecepatan kendaraan secara akurat. Buat kalian yang pernah naik angkutan umum seperti bis atau kereta api yang berjalan dengan kecepatan tinggi, mungkin ada yang penasaran dan ingin mengetahui berapa kecepatan per kilometernya. Nah, dengan menggunakan aplikasi GPS Speedometer, kalian akan mengetahui secara akurat kecepatan dan kilometer per jam dari kendaraan yang sedang melaju. Berikutnya yang keenam adalah naik screen. Pengaturan kontras atau pencahayaan minimum pada layar smartphone biasanya masih akan terasa terang dan silau di mata. Terutama ketika kita menggunakan HP di waktu yang gelam. Semakin lama sudah pasti mata akan cepat rusak dan belekan ya. Dengan menggunakan aplikasi naik screen, kalian bisa mengatur pencahayaan pada layar supaya tetap nyaman digunakan saat dalam keadaan gelap. Selain menghemat konsumsi daya baterai, cara ini juga sudah pasti akan aman dan tidak merusak mata. Kemudian aplikasi terakhir yang ketujuh adalah aplikasi BVR atau Background Video Recorder. Kalian yang sedang punya misi rahasia untuk merekam keadaan sebuah tempat menggunakan kamera smartphone, maka kalian bisa menggunakan aplikasi Background Video Recorder untuk dapat melakukan perekaman video secara diam-diam. Aplikasi ini akan merekam video pada background tanpa memunculkan aplikasi kamera. Dan kita bisa melakukan perekaman video sambil berpura-pura menelpon, atau juga bisa pura-pura lagi chatting dengan orang lain. Oke teman-teman, itu dia ketujuh aplikasi bermanfaat yang bisa saya ulas pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.